Pertanyaan kepada Pak Denny, boleh Pak Denny? Kalau masih ada di layar mengenai pasar porang di Cina sambil menunggu jam 14 waktu Indonesia Pekan Barat. Pak Denny masih ada? Ya Pak, silakan Bapak, silakan. Saya ingin bertanya Pak, Pak, orang di Cina itu biasanya kalau dibikin panganan itu apakah dalam 100% kah atau dicampur dengan bahan lain Pak? Dan apakah itu produk dari Cina sendiri? Apakah juga barang-barang dari impor juga di Cina ya Pak untuk kuatnya? Iya Pak, saya merasa produk akhir yang berkembang yang di Tiongkok itu budidaya dari Yunan Pak, dari Cina sendiri. Mereka membangun kapasitas produksi orangnya ini. Karena kan impor yang terbesar kan dari Indonesia. Sedangkan kita tahu dari Indonesia berapa jumlahnya. Lalu kedua produk akhirnya macam-macam. Ada yang kayak sirataki itu, yang kayak mie itu. Kan berarti itu kan semuanya ya. Lalu juga ada yang mereka bikin berbasis. Ada macam-macam ayam, lalu dikasih gel itu. Jadi produknya ayam. Tapi ada juga yang saya seperti di bentuk-bentuk jadi-jadian itu. Yang saya simpannya di mana gitu. Jadi ada seolah-olah dia daging padahal bukan. Dan sebagainya. Itu mereka memang inovasi bentuk-bentuk makanan yang beragam. Itu kayak sepertinya menjadi tren di sini. Iya. Itu tadi dikatakan bahwa Cina juga memproduksi poin ya Pak. Kemudian di ekspor ke mancanegara, ke dunia. Artinya Indonesia punya peluang dong ya, untuk bisa direct ekspor juga ke pasar yang sama dong. Kalau kualitas kita oke. Betul, betul. Justru catatan saya mungkin kita perlu juga bekerjasama untuk membangun peningkatan kualitas produk kita. Apa namanya? Bahan kita. Kerjasama seperti apa yang dimaksud itu Pak Lin gitu? Itu tadi yang ketika, saya awam. Ketika saya ngobrol, mereka katakan, wah kami ini dari kebun sendiri memproduksi ini semua. Dari Indonesia itu hanya 5% kita beli. Karena kualitasnya belum memenuhi standar kami. Jadi artinya, artinya kalau kita bisa meningkatkan kualitas sesuai dengan permintaan proses produksi mereka, berarti kita bisa memasuk ke sini banyak. Dan itu ada di dalam pikiran mereka. Indonesia punya potensi untuk menjadi provider yang besar. Hanya bagaimana tinggal membangun kapasitenya. Oke, menarik sekali itu. Nanti kita minta kontak person-nya kalau bisa Pak, ke kopi itu nanti kita lanjutin ya. Insya Allah. Itu, terima kasih. Terima kasih. Masih 10 menit lagi nih Pak. Kita untuk, apa namanya Pak Wamen ada waktu datang ini dalam perjalanan mengenai Cina. Pak Wino, saya ada pertanyaan untuk Pak Denny, boleh Pak? Boleh, silakan. Iya. Pak Denny menarik sekali Pak, ini pasar porong ini. Kira-kira menurut Bapak di luar, selain komoditas porong ini, kira-kira ada komoditas lain nggak yang mirip-mirip, yang opportunity-nya juga sama untuk pasar Cina? Sarang burung walet itu kan, yang dari Indonesia itu jelas, sarang burung walet. Sarang burung walet dan porong ya. Dan buah tropis, buah tropis. Hanya kita kalau buah tropis kalah oleh Thailand dan Filipina dalam hal kapasitas pasokan, mutu, dan harga jadinya. Sarang burung walet dan porong itu menarik bagi kami, karena Tiongkok itu kira-kira gini, berdasarkan obrol-obrol saya dengan orang asing di sini, orang Tiongkok itu pengen hidup selama mungkin. Sehingga mereka mau bayar mahal untuk makanan yang punya kredensial tinggi sehat. Maka sarang burung walet mereka beli dengan harga 7 ribu dolar per kilo. Wow, 7 ribu dolar per kilo ya? Saya kira orang pun kalau punya kredensialnya terus diberdayakan sebagai produk sehat, akan menjadi populer sebagaimana sarang burung walet di Tiongkok. Tiongkok ingin hidup selamanya orang Tiongkok itu. Mereka sekali lagi berani bayar mahal untuk itu. Hidup selamanya tapi sehat ya Pak ya? Betul, betul itu maksudnya. Itu yang kelihatan distinguishable berbeda dibanding kita. Betul, betul. Berarti kalau dilihat Indonesia ini punya potensi yang sangat bagus ya. Nah sekarang kalau saya mau lihat Pak kira-kira sejauh mana peran platform blockchain yang sudah disiapkan dalam rangka keterusan produk orang ini. Menurut Bapak akan bermanfaat nggak platform tracing ini atau menurut Bapak itu hanya menambah cost saja dan memang kurang bermanfaat. Kira-kira pengalaman Bapak yang dari pihak Cina ya yang memang sudah melakukan ekspor ke Cina, apakah memang memakai platform traceability atau cuma hanya memperhatikan konsistensi kualitas dan akuntualitas itu? Saya belum punya pengalaman berbicara tentang traceability seberapa besar Tiongkok memperhatikan faktor blockchainnya. Tapi dari sisi logika, blockchain tentunya memberikan solusi terhadap traceability. Sedangkan Tiongkok memang masyarakat yang gencar masuk ke teknologi digital, blockchain, dan sebagainya. Seharusnya dengan persyaratan pemerintah Tiongkok yang ketat, makin ketat, terkait ketelusuran produk, dengan sendirinya blockchain menjadi faktor positif untuk mendukung itu. Oke, berarti kita sudah berada di jalan yang benar ya, tinggal... Saya kira lebih baik, lebih baik begitu. Lebih, apa namanya, prepare kita. Baik, baik. Selain Indonesia, negara mana lagi Pak yang memasukkan porang ke Cina? Kalau saya kurang memperhatikan, belum detail melihat, hanya bahwa ketika... Ini juga data dari Ibu Atkar kan, yang untuk kode HS1212. Itu tampak bahwa kita memasuk lebih dari 50% dari ekspor Tiongkok. Dari impor orang Tiongkok. Padahal tahun lalu kita di-ban mulai 1 Juni. Jadi artinya, jika tidak di-ban, kita bisa lebih besar lagi. Dan dari obrol-obrol dengan teman-teman pelaku porang pun, mereka katakan, kami ngambil dari Indonesia, Jawa Timur, kami lewat Vietnam, gitu. Oke. Di-ban-nya kenapa ya Pak ya? Tahun lalu. Karena kotor, Bu. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Semua negara kan, semua negara strik tentang SPS. Iya, iya. Fyto-sanitarinya kan ya? Iya. Nah, sebelumnya kan unregulated gitu ya. Mungkin karena tidak dianggap sebagai... Ini kan belum menjadi komoditi yang dianggap meaningful ya, masih kecil. Jadi sebelumnya unregulated. Tapi karena COVID, tahun lalu pemerintah Tiongkok men-screen demikian ketat masuknya produk. Karena kan COVID banyak nempel-nempel di mana-mana tuh. Betul, betul. Akhirnya kenalah orang kita ketahuan. Betul, betul. Itu, itu, itu triggernya. Baik, baik. Ini boleh tanya lagi, maaf ya Bu Santi nanya, lambai lagi nih, habiskan waktu. Itu, orang Indonesia itu, lukumanannya kurang lebih 4,5% Pak kandungannya. Sedangkan Cina tuh bisa sampai 9% atau 9,5%. Apakah di sana ada keregulasi tidak boleh mengekspor bibit ya? Untuk kita, untuk di Indonesia, untuk dikembangkan di sini ya? Saya tidak tahu, Pak. Tapi yang saya tahu, ada obrolan saya yang lain, dari Musadif Hujan. Mereka berencana masuk ke Manado, mengembangkan kultur jaringan dengan bibit yang unggul. Mungkin berarti itu bibit yang dari mereka bawa. Oke, itu menarik tuh. Kalau dia sampai bisa masuk begini, berarti kita harus betul-betul melakukan hal yang, oke. Artinya riset dan development kita itu juga harus siap untuk menghanati kayak begitu. Mulai kapan, Pak, dia akan dibangunnya di Manado? Harus tanya lagi, berarti itu orangnya, Pak? Ya, nanti saya, ya, oke. Nanti kita komunikasi terus dengan Pak Deni nih, Bu Santi, karena ini penting banget tuh. Karena kita sudah ada, memang ragamnya sudah ada yang dilepas oleh kementerian. Itu kan baru satu, Madiun satu kan. Itu juga dilakukan di kementerian kita, di Bogor. Mungkin teman-teman kita dari kementerian pertanian masih ada di sini bisa menjawab ya, kenapa kita dari kami tidak bisa membuat bibit unggul ya? Atau apa, memang ada bibit unggul dari Indonesia? Atau kenapa harus dibawa dari Cina? Mungkin ada yang... Belum tentu juga dibawa dari Tiongkok, belum tentu, Bu. Jadi mungkin teman-teman kementerian pertanian mungkin yang lebih tahu itu proses yang di Manado itu atau di mana. Ya, Pak, ya, Mas Deni. Ya, Pak. Bibit porang itu asal-usulnya dari hutan. Sekarang sudah banyak. Nah, kita lepas dengan proses pemurnian. Jadi, sekarang selama ini dari hutan-hutan banyak sekali porang kita. Nah, biobitnya bagus-bagus, sungguh, gitu. Nah, sekarang yang sudah dilepas baru satu, varietas Madiun satu. Yang sudah masuk sekitar dua, Pak. Dua varietas lagi masuk dari Sulawesi sama mana, gitu, sedang kita proses. Nah, apa yang dilakukan dari Madiun satu, itu bisa langsung masing-masing daerah memproduksi benih sebar dengan karakteristik sama dengan benih Madiun satu, karakteristiknya. Sehingga bisa dirilis varietas yang bisa dihidarkan ke masyarakat. Jadi itu nanti, gitu. Jadi BPSP yang nangani nanti semuanya, sehingga boleh yang sesuai Madiun satu. Yang lainnya menyusul sedang proses. Tanpa sertifikat, selama ini petani juga nanam itu, Pak. Yang belum disertifikat, selama belum ada peredaran yang Madiun satu, sebagian besar petani nanam dari yang ada. Dan hasilnya bagus semua, Pak. Disukai pasar ya, Pak Suwandi, karena nggak amis. Semuanya dari Indonesia ini, nggak ada impor benih, nggak ada. Nggak ada impor benih. Semuanya dari lokal kita. Makanya sebilan cintai produksi dalam negeri tadi. Kita tidak sesuatu yang luar biasa. Nah, itu tadi karakteristik antara satu, tidak amis itu kan, perang kita. Yang tadi saya ralat, ini, Pak, karakteristik unggulnya, dari segi kelembutan, perang itu produk-produksi, makanya saya bilang tadi untuk anti-aging gitu, penuhan, itu bukan karena langsung makan terus muda atau ditaruh di muka, enggak. Karena lembutnya itu untuk membersihkan komedo-komedo di muka itu. Sehingga kelihatan kinclong gitu, sehingga kelihatan awal muda. Historisnya begitu. Ya, Pak Denny, Bu Santi. Ya, Pak Denny. Wah, kalau gitu saya mau beli, Pak. Mungkin saya coba dulu, nanti saya jadi testimoni. Ya, untuk kosmetik itu bisa digunakan. Itu di ekspor ke Korea nggak? Ini potensi untuk ke Korea dan Jepang, industri kosmetik kan besar sekali ya. Apakah sudah ada yang melirik ke sana, ke Korea? Sudah mulai nih, di Jawa Timur, teman-teman sudah bergerak industri-nya. Sudah bergerak. Terima kasih dari saya. Jangan lupa subscribe. Tekan tombol loncengnya di bawah ya, guys. Bye.